Intro Halo pemirsa saya VBisnews, jumpa dengan saya Alfred Pakas di dalam program VBisnews Global Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021 Prediksi waktu tapering dan tingginya harga minyak Ya pasar investasi global pada pekan lalu diharnai dengan sejumlah isu diantaranya investor terus memantau pelaksanaan Risalah atau minutes pertemuan FOMC dengan The Fed mungkin akan mulai melakukan tapering pada bulan ini Pergerakan yields obligasi terisri ais terus dicermati yang terkoreksi dari posisi uptrend 7 minggu berturut-turut sebelumnya Sementara itu tingginya harga minyak mentah WTI berdampak kepada kekhawatiran pasar akan terjadinya stagflasi perekonomian ini terus dimonitor oleh investor Untuk korban virus berita resmi terakhirnya sudah sekitar 240,5 juta orang terinvestasi di dunia dan 4,90 juta orang yang meninggal dan menyebar ke 220 negara dan teritori Pasar saham dunia terpantau menguat umumnya harga emas bangkit dan USD dalam koreksi Untuk minggu berikutnya isu antara perkembangan pandemi virus corona Proses pemulihan ekonomi dunia ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBIS News Global Market Revenue Outlook periode 18-22 Oktober 2021 Ya kita awali dengan pasar foreign exchange Matawang USD pekan lalu umumnya melemah Terkoreksi setelah rally 5 minggu berturut-turut sebelumnya Di tengah pasar yang terus mencermati Kapan kiranya The Fed akan mulai melakukan tapering Terpantau di akhir pekan USD index melemah ke level 93,95 Euro dollar menguat tipis saja ke level 1,1595 Ponserling menguat juga ke level 1,3744 Dollar Yen melejit ke level 114,20 Selanjutnya Matawang Yusler ini kemungkinan mencari peluang untuk kribaun kembali Meralih ke bursa saham Asia Pekan lalu umumnya secara mingguannya menguat Ini terpicu oleh sentimen risk on Yang menanjak dan telah mengangkat bursa global maupun regional Di akhir pekan indeks Nikkei Jepang terpantau menguat ke level 29,068 Indeks Hang Seng Hong Kong juga menguat ke level 25,331 Untuk minggu depan bursa saham Asia ini kemungkinan akan agak ditahan oleh profit taking Meralih ke bursa saham Amerika Wall Street pekan lalu ya kompak menguat Menguat oleh rilis data laporan keuangan kuartal ketiga sejumlah emiten besar yang melampaui ekspektasi Terpantau akhir pekan Dow Jones Industrial Average menguat ke level 35,294.77 Dan S&P 500 menguat ke level 4,474.3 Sementara itu Spot Gold Mas Dunia menguat lagi ke level 1,767 USD per troy ounce Ini bangkit menguat di antara ya pelemahan Matawang Dollar dan juga turunnya Yields US Treasury Untuk minggu depan Spot Gold ini kemungkinan akan berupaya melanjutkan penguatannya walau ya agak terbatas Demikian pemerintah setiap VBIS News kita sudah membahas bersama VBIS News Global Market Review and Outlook periode 18 sampai dengan 22 Oktober 2021 Saya mohon diri Alfred Pakasi disini dan baiklah semuanya Stay safe, stay healthy, salam VBIS Terima kasih